Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kusmanya kelas 4 Kali ini Mr. Bonar akan mengajarkan kalian Menggunakan aplikasi gym Nah hari ini kita akan belajar Membuat shapes atau bentuk Dengan menggunakan aplikasi gym Baik Anak-anak silahkan yang sudah menginstall Langsung saja membuka aplikasi gymnya Baik yang pertama Silahkan kalian membuka aplikasi gym Lalu kalian menuju ke menu file Untuk membuat dokumen baru atau lembaran baru Ya silahkan kalian menuju ke menu file Lalu ke new Disini ada tulisannya new Silahkan di klik Nah disini adalah menu create a new image Ini akan membuat image baru atau lembar baru Nah silahkan kalian pilih template-nya adalah A4 Sesuai dengan standar ukuran A4 Lalu disini ada menu Portrait dan landscape Ini bisa diubah menjadi portrait ataupun landscape Nah Mr. akan mengubahnya menjadi kertas landscape Lalu Mr. klik disini Tampilannya menjadi landscape Nah disini banyak tool-toolnya Kita tidak usah Mengubah-ubah ini ya Setelah itu kalian klik OK Nah tampilannya akan seperti ini Disini background Mr. Bonar berwarna merah Nah Mr. Bonar mau merubah background ini menjadi warna putih Bagaimana caranya silahkan kalian menuju ke tool disini Disini ada color ya silahkan di klik warna kuning Lalu rubah warnanya menjadi putih Nah paling pojok sini Silahkan klik OK Nah setelah itu kalian menuju ke Gambar atau icon chat Nah ini namanya bucket fill Ya atau kalau di photoshop namanya paint bucket Mr. klik ini Lalu kalian klik disini Nah disini ada icon chatnya Silahkan di klik aja Nah berubah menjadi putih Baik setelah itu kita akan membuat shapes Atau bentuk persegi Nah caranya menggunakan tool rectangle Di atas sini pojok kiri ini ada icon kotak Namanya rectangle select tool Ya silahkan di klik saja Lalu kalian buat kotaknya disini Sebelum kalian membuat kotak disini Silahkan kalian membuat layer baru Nah fungsi layer baru Agar kotaknya nanti bisa dipindah-pindah Ya silahkan menuju ke samping kanan disini Nah disini di bawah Nah disini ada tombol icon plus dan kertas Ya disini Ya silahkan klik Nah lalu klik OK Seperti ini Nah nanti akan tampil layer disini Tulisan layer Nah kalian ubah tulisannya layer ini Klik 1 Lalu klik kanan Lalu rename Atau Ya disini namanya Edit layer Nah disini ya Nah kita ubah namanya Layer name adalah kotak Ya lalu di klik OK Nah sudah berubah kotak Nah setelah itu klik kotaknya Lalu kalian buat kotaknya disini Ya tadi sudah klik icon kotak Lalu kalian buat kotaknya disini Silahkan tarik Klik dan tarik Nah seperti ini Nah jika kalian ingin Merubah sudut-sudutnya Silahkan klik pada sudutnya ini Ya Mister akan membuat persegi panjang Disini Nah lalu Mister akan merubah warna kotak ini Menjadi warna merah Caranya bagaimana Sama seperti Merubah background Silahkan kalian menuju ke Color Disini ya Disini ada color warna putih Dirubah menjadi warna merah Nah disini ada warna merah Klik OK Lalu pencet Atau klik tool Bucket fill Atau Color bucket Atau Paint bucket Silahkan di klik Nah disini klik saja Nah seperti ini kotak Sudah jadi Ya Oke setelah itu Mister akan membuat Lingkaran Atau Kopal Atau bentuk Circle Ya Seperti ini Silahkan menuju ke tool Paling atas Ada tulisannya Ellipse select tool Atau ellipse tool Silahkan di klik Lalu kalian buatlah Layer terlebih dahulu Disini Seperti tadi Layer Beri nama layarnya Bulat Atau Circle Seperti ini Klik OK Nah disini ada Layer circle Silahkan klik Layer circle nya Lalu kalian Sama seperti kotak tadi Buat Circle nya Di atas kotak Seperti ini Nah circle nya Mister akan Memberikan warna Hijau Nah sama seperti tadi Silahkan klik warna merah ini Lalu cari warna hijau Nah disini ada Para apa namanya ini Pemilihan warna ya Disini ada pemilihan warna Silahkan di klik salah satu Nah seperti ini Nah disini ada pengaturan warnanya Mau yang seperti apa ya Mau yang Hijau keputihan Atau hijau kehitaman Atau hijau sekali Jika bisa Mister yang setengah saja Tidak terlalu terang Klik OK Lalu silahkan klik Bucket fill Sama seperti tadi Klik Lalu klik disini Nah circle nya Sudah jadi Persegi panjang Sudah jadi Nah lalu Mister akan Me Export Atau Me Save Menyimpan File ini Di Dokumen Mister Bunar Ya Kalau kalian punya Dokumen sendiri Silahkan disimpan Dokumen Sendiri Sendiri Nah silahkan Menuju ke menu File Di atas ini Pojok Lalu disini Klik Save as Nah ini untuk Menyimpan File nya Nah mister akan Menyimpan Di dokumen Lalu mister Beri nama disini Ya di belakangnya Format X CF Lingkaran Atau Circle Dan Persegi Panjang ya Lalu klik Save Nah Setelah itu Kalian Membuat Gambar Atau Meng Export Gambar ini Menjadi Format JPG Ya Agar bisa Dilihat Ya Silahkan Kalian Klik File Kalau yang Tadi adalah Menyimpan File Kalau yang Ini Adalah Meng Export Atau Merubah Menjadi JPG Format JPG Atau Bisa Untuk Dilihat Nah Silahkan Klik Export Disini Ada Export Lalu Disini Ada Format Yang Namanya PNG Ya Nah Kalian Merubah PNG Ini Menjadi JPG Format Ya Silahkan Di bawah Ini Ada Tulisannya Select File Tipe Jadi Kalian Nanti Akan Merubah File Tipe Tipe Filenya Menjadi JPG Klik Saja Lalu Kalian Cari Format JPG Nah Seperti Ini Ada Yang JPG Ada Yang JPEG Ya Diklik Saja Ini Lalu Export Di Dokumen Ya Export Lalu Kalian Langsung Saja Klik Export Nah Anda Akan Tampil Seperti Ini Ya Sudah Berhasil Diexport Silahkan Kalian Cek Gambarnya Sudah Masuk Atau Belum Mister Akan Melihat Finder Kalau Di IMAX Namanya Finder Kalau Di Windows Namanya Explore Ya Lalu Kalian Menuju Ke File Dokumen Nah Lalu Di Sini Di Atas Sendiri Mister Sudah Membuatnya Ya Formatnya Adalah Ya Circle Dan Persegi Panjang Ini Tulisannya Salah Circle Dan Persegi Panjang Ini Adalah Format JPG Yang Bisa Dilihat Ya Atau Diklik Nanti Langsung Tampil Gambar Circle Dan Persegi Panjang Lalu Yang Disini Adalah File Ketika Kalian Membuka Lagi Nanti Silahkan Klik Yang Ini Saja Format XCF Ini Adalah Format Dari Aplikasi Gym Ya Baik Seperti Itu Baik Anak Anak Semuanya Mungkin Itu Dulu Dari Mister Bonar Silahkan Kalian Pelajari Pelan-pelan Untuk Aplikasi Gymnya Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pelajari